Dua tahun di renovasi Stadion Utama Glora Bung Karno terus berbenah menjelang peresmian minggu besok. Timnas Indonesia U23 akan menjadi yang pertama menjajal Stadion Utama Glora Bung Karno saat menjamu Timnas Islandia. Seperti apa persiapannya? Berikut laporan Egi Tapsari dan Juru Kamera Herutri Yuniarto. Setelah dua tahun lamanya di renovasi, akhirnya peresmian Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta ini tinggal menghitung hari. Timnas Indonesia U23 menjadi yang pertama menjajal Stadion Utama Glora Bung Karno pada saat menjamu Timnas U23 asal Islandia pada laga persahabatan yang akan berlangsung pada hari minggu nanti. Laga persahabatan antara Indonesia dan Islandia ini menjadi begitu spesial karena sekaligus menjadi upacara peresmian Stadion Utama Glora Bung Karno yang juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan kapasitas kursi penonton sebanyak 80 ribu kursi, rumput dengan kualitas terbaik serta sistem pecahayaan yang terintegrasi dengan sistem tata suara dengan kualitas terbaik di kelasnya ini diharapkan mampu mengebalikan Stadion Utama Glora Bung Karno menjadi kebanggaan milik Indonesia terutama pada perhelatan Asian Games 2018 yang akan berlangsung dalam beberapa bulan nantinya. Dari Jakarta, Egi Tapsari, Herutri Yuniarto, AINIS melaporkan.